Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Admin doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur serta dimudahkan segala urusan Amin Ya Rabbil Alamin Kali ini kita akan bahas Bapak Ibu Terkait P3K Honorary terutama Yaitu apakah masih ada Seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 Sementara pemerintah Akan hapus honorary paling lambat Desember 2024 Benarkah demikian? Lalu bagaimana nasib teman-teman Terutama honorary di tahun 2024? Silahkan nanti disimak paparan berikut ini Bapak Ibu Bapak Ibu dari sekian banyak isu ya terkait dengan Intisari sekitar isu ya penghapusan honorary Desember 2024 Dan seleksi ASN Baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024 Sebagaimana judul kita Apakah masih ada begitu ya Bapak Ibu? Baik Pemerintah telah menetapkan bahwa tenaga honorary akan dihapus ya Paling lambat Desember 2024 Sebagaimana diketahui pemerintah berencana menghapus status tenaga honorary ini Pada 28 November 2023 yang lalu ya berarti Bapak Ibu Nah penghapusan itu berdasarkan amanat undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 Dan surat edaran bernomor B garis miring 185 garis miring M Titik SM.0203 2022 yang diundangkan pada 31 Mei 2022 Nah karena sudah ada undang-undang ASN yang terbaru Nomor 20 tahun 2023 Lalu bagaimana nanti pernasiban selanjutnya untuk teman-teman honorary ini? Ya itu ya Bapak Ibu Pertanyaannya seperti itu ya Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nanti nasib teman-teman Kalau memang para pemerintah berencana untuk menghapuskan tenaga honorary Paling lambat Desember 2024 itu Oke Kita lanjut Bapak Ibu Nah intisari dari isu itu Admin coba untuk meresumo yang pertama Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan Bagi para calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Yang belum lolos seleksi di tahun 2023 Ini Apakah akan ada lagi pembukaan seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2024? Yang pertama ya Isu yang kedua BKN belum dapat memastikan BKN Badan Kepegawai Negara Belum dapat memastikan apakah Akan ada seleksi CPNS pada tahun 2024 mendatang Jadi kita garis bawahi Belum dapat memastikan Oke kita lanjut dulu Bapak Ibu di poin yang ketiga Pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K 2023 Masih berlangsung dan diperkirakan Akan selesai pada Februari sampai Maret 2024 Artinya Januari, Februari, Maret itu Bapak Ibu masih dalam tahapan seleksi CPNS P3K 2023 Jadi nyebrang ke tahun berikutnya Nah lalu pertanyaannya bagaimana nanti di tahun 2024? Begitu kan? Oke Nah Lalu kapan jadwal CPNS 2024 dibuka? Kalau Februari, Maret masih Pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan seleksi CPNS 2023 Ya Gitu Bapak Ibu Nah jawabannya adalah Belum bisa dipastikan Oke Jawabannya Belum bisa dipastikan BKN belum dapat memastikan Apakah akan ada seleksi CPNS pada tahun 2024 mendatang atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan terbesarnya Itu Bapak Ibu Karena Teman-teman yang belum lolos di tahun 2023 Tentu berharap banyak Agar di 2024 Bisa ikut seleksi lagi Begitu ya Menjelang penghapusan tadi Poin yang kelima BKN menginformasikan bahwa mulai tahun 2024 Pelaksanaan seleksi CPNS P3K akan lebih fleksibel Ya Begitu Yang admin baca Admin dengar Ya Admin pelajari Dari beberapa literasi tentu Terkait dengan Bagaimana nanti ke depan Teman-teman honorer ini Begitu ya Bapak Ibu Jadi BKN Menginformasikan bahwa untuk tahun 2024 Pelaksanaan seleksi Baik CPNS maupun P3K akan lebih fleksibel Lalu yang berikutnya Pelaksanaan seleksi CPNS atau P3K Akan dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun Ini ya kesempatan ini kabar baiknya Mungkin ini salah satu kabar baik juga Bahwa nanti ke depan Seleksi CPNS dan P3K itu nanti akan berkali-kali Dalam satu tahunnya Jadi kesempatannya lebih banyak Untuk apa tujuannya Agar intansi pemerintah Tidak lagi merekrut pegawai honorer Untuk mengisi kekosongan posisi Akibat pegawai yang pensiun Itu ya Itu tujuannya Mengapa berkali-kali Jadi Agar nanti Pemerintah dalam hal intansi daerah Yang ada di daerah-daerah Itu tidak lagi merekrut pegawai honorer Untuk mengisi kekosongan Sehingga Dengan cara demikian diharapkan Begitu Yang diterima nanti Di CPNS maupun di P3K lebih banyak Fleksibel Kemudian setiap tahunnya berkali-kali Tidak hanya cukup sekali Begitu Pada saat pelaksanaan seleksinya Yang ketujuh Paling yang ketujuh Adalah Menteri PAN-RB Mengatakan bahwa pihaknya Masih akan menggodok PP Ya Masih menggodok PP Terkait rekrutmen Calon aparatur Sipil negara Untuk mengisi kekosongan posisi Akibat yang pensiun Lalu yang kedelapan Nantinya Seleksi CISN Atau seleksi CPNS Akan dibuka Sesuai dengan Kebutuhan masing-masing Ya Kebutuhan masing-masing Intansi Dari data Jumlah pegawai yang pensiun Pada periode tersebut Gitu ya Bapak Ibu Nah Kalau kita simpulkan Dari apa yang Admin sampaikan tadi Terkait dengan bagaimana Nasib Teman-teman Honorer Di 2024 Ya Ini yang Tandatannya besar ini Karena Sampai Maret Masih tahapan seleksi 2023 Nyeberang tahun Lalu kapan Mudah-mudahan nanti bisa terjawab Seiring dengan Perjalanan Regulasi Ya dari pemerintah Jadi kesimpulannya adalah Bahwa Ada kemungkinan Akan ada seleksi CPNS-CPN3K Pada tahun 2024 Kesimpulannya Namun Belum bisa dipastikan Dan akan bergantung Pada hasil Pembahasan PP Terkait Recruitment CASN Gitu ya Nah bagi para calon CPNS Dan P3K Yang belum lolos seleksi Pada tahun ini Tahun 2023 Sebaiknya tetap Mempersiapkan diri Untuk Mengikuti seleksi Pada tahun 2024 Mudah-mudahan Sebelum Desember Sudah dilaksanakan Nah persiapan Yang dapat dilakukan Antara lain Meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan Sesuai dengan bidang Yang dimienati Kenapa? Agar begitu seleksi Bapak Ibu Lolos dan lulus Ya Nah berlatih Mengerjakan soal-soal seleksi Gitu ya Mempelajari informasi Terbaru dan terkini Terkait dengan Seleksi CPNS dan P3K Itu saja ya Informasi yang dapat Aning bagikan Gak usah khawatir Bapak Ibu Kalaupun Ya Penghapusan Honorer di tahun 2020 ini terjadi Tentu Pemerintah lebih Bijak ya Dalam menyikapi Masalah ini Supaya Biar cepat selesai Ini honorernya Gitu ya Pada tenaga Honorer Oke Itu saja yang dapat Adwin bagikan Ya semoga Informasi ini Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Salam sehat Dari Kang N di channel Panteng terus Semoga ini Channel membawa berkah Channel membawa manfaat Dan channel Yang terus Tahan tintinya Memberikan informasi-informasi Tentang pendidikan Dan yang lainnya Demikian Yang dapat Adwin sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih